Puluhan siswa di SMP Negeri 1 Mangunjaya, Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat, dikabarkan belum lancar membaca. Temuan itu menjadi atensi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pangandaran. Kepala Distikpora Kabupaten Pangandaran Agus Nurdin menjelaskan, temuan itu berawal dari program Kepala SMPN 1 Mangunjaya yang membuat program gerakan literasi. Dari program itu, pihak sekolah menemukan ada sekitar 32 siswa yang belum lancar membaca. Menurut Agus, Distikpor telah mendatangi SMPN 1 Mangunjaya untuk memotivasi para guru. Para guru di sekolah itu diminta memberikan waktu dan perhatian khusus kepada para siswa yang belum bisa lancar membaca. Agus juga meminta pihak sekolah tak perlu malu dengan masalah itu. Justru, temuan siswa SMP tak lancar membaca itu merupakan tantangan bagi para pengajar. Mereka sebenarnya bisa, tapi belum lancar. Namun, apapun itu, ini tugas untuk kami untuk mendorong mereka bisa lancar membaca. Pujar Agus Kepala SMPN 1 Mangunjaya, Adi Sumarna, mengatakan, temuan ini berawal dari adanya sejumlah siswa yang kesulitan membaca pada tahun ajaran tahun 2022 sampai tahun 2023. Setelah didata, jumlah siswa yang belum lancar atau belum bisa membaca di sekolahnya mencapai 32 orang. Kami siapkan beberapa guru untuk membantu supaya anak bisa membaca, kata Adi. Adi mengaku tak ingin menyalahkan apapun terkait fenomena tersebut. Ia tak ingin menjustifikasi kasus itu dikarenakan pembelajaran daring selama pandemi COVID-19 atau latar belakang para siswa. Menurut Adi, untuk mengetahui penyebab pasti para siswa itu belum lancar membaca dibutuhkan penelitian lebih lanjut. Sebab, untuk mengetahui penyebab masalah itu tak bisa ditentukan dengan cepat.